Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudi Atmo, telah memberikan tanggapannya terkait keputusan wali kota Solo, Gibran Raka Buming Raka, yang diumumkan sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Rudi menyebut bahwa kader yang pindah ke partai lain akan dianggap keluar dari PDI perjuangan. Lebih lanjut, Rudi menjelaskan bahwa ketika seorang kader diumumkan dan dideklarasikan oleh partai lain sebagai calon dalam pemilu, mereka secara otomatis tidak lagi dianggap sebagai kader PDI perjuangan. Meskipun demikian, keputusan resmi mengenai status Gibran Raka Buming Raka dalam PDIP masih menunggu keputusan dari DPP, Dewan Pimpinan Pusat, PDI perjuangan. Rudi menekankan bahwa sebagai kader PDI perjuangan, mereka harus siap menerima keputusan partai dan dapat merasakan kekecewaan atau kegembiraan sesuai dengan keputusan tersebut. Ketika kita fokusnya mau menangkan, kita tidak urus deklarasi, tidak urus yang lain-lain. Sudah saya beri pesan semua, harus siap kecewa dan siap dikecewakan. Untuk siap itu Raja Meruka berbegin. Jadi otomatis Mas Wali keluar dari PDIP? Sekarang ya otomatis kalau sudah dari partai A ke partai B, nanti berarti yang sudah partai B, nantai hanya tak terkantung. Mengabarkan.